Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan di video kali ini kita amper main Jojo Blocks Oke teman-teman, setelah sekian lama kira-kira kita kembali lagi ke Jojo Blocks ya Sebenernya gue kemain udah mau buat ya cara untuk mendapatkan requirement ya, yang bisa didapetin sebenernya gue udah buat video ya tapi gue belum edit aja dan tiba-tiba ada update baru lagi gue juga baru tau hari ini, baru dikasih tau sama teman-teman yang ada di Youtube ya jadi terima kasih banget yang udah komen jadi gue tau gitu, ada update ini ya update-nya itu adalah ada stand baru G-E-O-H ya atau kalian bisa liat di shop kelimited, lalu gold experience of heaven dan liat harganya teman-teman nani? teriak gak kalian? dompet gue sih teriak ngeliatnya 10.000 robux cuy ini wah jadi pay to win gini ya ini menurut gue jadi kayak pay to win sih teman-teman karena mahal banget 10.000 robux dan oh iya ada update baru juga itu ada skin baru skinnya itu adalah nah ini dia Giorno Giovanna Boss dan kalian harus beli dengan robux juga sama ya dan skin ini itu punya pasif ya teman-teman kalau misalnya kalian pakai barengan sama G-E-O-H atau gold experience of heaven gimana nanti stand G-E-O-H kalian tuh jadi cooldownnya lebih cepat sama range-nya jadi lebih besar jadi ini udah parah sih jadi kayak pay to win banget menurut gue ya jadi ini gue gak akan bisa dapetin sih kedua ini ya kalau masih dengan cara beli robux seperti ini karena 10.000 robux cuy ini gila sih 10.000 robux gitu itu banyak banget walaupun kalian sekarang bisa beli di ini ya apa sih oh di over di over sorry di over di over ya kalian bisa beli ini tapi itu harga juga masih gak masuk akal sih menurut gue 4.500 robux karena ini mahal banget cuy ini mahal banget sih gue gak tau apa emang sengaja kayak dibikin seperti ini atau gimana gitu jadi kesannya menurut gue kayak pay to win banget mendingan kalau kalian punya 4.500 robux ya mending kalian beli Yoru di block shirt dah daripada beli ini ya gue gak tau sih kalau dilihat dari skill-skillnya ya nih gue ada skill-skillnya kalian liat nih dari ini ini aja ya apa sih screenshot aja dari discordnya mereka jadi ada ability pertama itu adalah path of trees ini kayak bikin ya pohon biasa lah ya ke depan kayak ya kayak grow tree biasa tapi bedanya ini ke depan gitu doang terus yang ability keduanya healing dan katanya ini healingnya bakal OP ya berbeda healnya dari ability-ability heal dari stand yang lain ya katanya beda banget sih lalu yang ketiga ultimate jungle ini gila huge big range 4 kali lebih besar daripada jungle yang di skill-nya gold experience required ini pasti OP banget sih ultimate jungle ini mungkin sebesar D4C mungkin yang volcano dimensionnya mungkin ya lalu skill yang keempat adalah range of death ini sama banget sama volcano dimension ini gak ada bedanya sepertinya sih kalau gue liat dari penjelasannya ya dia kayak ada range-nya dan siapapun yang kena range-nya akan masuk ke infinite death screen jadi OP temen-temen OP ini OP OP parah banget sih lalu skill kelimanya itu adalah refer to zero ya refer to zero seperti biasa ya disini juga dikasih tau sih sama kayak skill-nya gold experience ceku ayam refer to zero cuman bedanya temen-temen dia punya dua pasif ya stand GOH ini punya dua pasif yang luar biasa OP menurut gue sih temen-temen ya yang pertama refer to zero-nya itu bisa otomatis temen-temen otomatis cuy kalian liat tuh dia punya kemungkinan 40% akan aktif otomatis ya ketika musuh kalian nyerang yang artinya ya anggaplah hampir 50% serangan kalian gak akan kena gitu kalau kalian nyerang orang yang pake GOH ya yang artinya sangat OP sih gila tapi temen-temen dia punya back to life juga pasif yang kedua dia back to life jadi ini literally sama purchase sama rewind sama purchase gak ada bedanya cuman ya kalian mati terus kalian bangun lagi udah gitu doang tapi kemungkinan cuma 30% kalau time rewind kan kalian 100% tuh cuman ada cooldownnya kan nah ini 30% nah yang gue gak tau pasif ini punya cooldown apa enggak kalau misalnya gak punya cooldown wah OP gak punya cooldown ya temen-temen ini OP banget parah sih parah OP nya kalau gak punya cooldown ya karena 30% coy dia bakal bangun lagi 30% tuh besar loh temen-temen bakal susah banget dibunuh sih orang yang pake GOH ini dan sekali lagi ya ini jadi kayak pay to win kalau menurut gue sih parah banget buat apa gitu pay to win disini ya padahal kalian pake stand kayak D4C aja udah bisa bunuh dengan gampang gitu dan oh iya temen-temen yang divorce ini masih bisa dapetin ya rebirthnya juga belum di reset sepertinya jadi seasonnya belum diganti ini kayaknya prediksi gue sih sekitar 3 bulan sekali deh ganti season rebirth ya mungkin ya gue gak tau juga nih karena sekarang kan udah sebulanan lebih nih dan ini belum diganti kalau sampe 2 bulan lebih belum diganti berarti prediksi gue bener ya itu sekitar 3 bulan sekali diganti season rebirthnya ya oh iya temen-temen menurut info dari discordnya mereka sih GEOH itu bisa dapetin secara gratis ya tapi belum dirilis sampe sekarang jadi ya kita tunggu aja temen-temen ya dan katanya sih akan susah banget sih kalau prediksi gue sih mungkin akan ada boss baru ya mungkin akan ada boss baru yang lebih kuat daripada ultimate Dio gimana itu nanti akan jadi cara kalian untuk ngedapetin GEOH secara gratis karena harganya sih yang gak masuk akal menurut gue temen-temen kalau kayak the world of raven lalu MIH ini kan harganya segini nih seribu ya cuma seribu ya seribu tujuh ratus lah dan cara ngedapetin ini aja tuh menurut gue susah gitu kalian harus ngelawan ultimate Dio atau kalian beli yang namanya Dio Diary tapi Dio Diary ini juga mahal kan harganya 30 juta gitu kan nah kalau yang cuma seribu tujuh ratus robux aja susahnya begitu temen-temen gue gak ngebayangin yang harganya 10 ribu robux itu kayak gimana pasti susah sih mungkin akan ada boss terus setelah dapet boss itu kalian akan ngelakuin kayak puzzle lagi mungkin ya jadi double susahnya aduh gue gak tau deh ini gimana caranya dah jadi ya kita kita tunggu aja lah ya temen-temen karena sampai sekarang belum dirilis sih cara untuk ngedapetin gratis dari stand gold experience of raven ini dan gue bahkan gak tau yang gold experience of raven ini ada di animenya apa enggak gue rasa ini buat-buatan mereka lagi sih karena game Jojo Blocks ini kayak suka bikin-bikin stand mereka sendiri gitu loh kayak divorcee kemarin ya itu kan skill-skillnya berbeda gitu sama di animenya jadi udah kita tunggu aja lah temen-temen ya semoga aja cara ngedapetinnya gak begitu susah ya semoga aja ya gue harap sih gak begitu susah lah temen-temen karena pasti bakal banyak banget yang mau sih karena itu harganya 10 ribu robux coy itu mahal loh coba di berapa kalau dirupiahin 10 ribu robux itu berapa dah kalian 100 robux aja bisa 15 ribu lah kalian bayangin kalau 10 ribu sejuta coy gila gak itu harganya mahal banget ini buat apa gitu atau kalian kalau mau ini kalian ke over nih kalian bisa beli 4.500 dapet sama skin Giorno bossnya sekalian ya oh nanti ada boss Giorno ya hmm benar juga gue gak tau juga sih karena disini ada skinnya nih jadi kemungkinan mereka akan bikin karakternya gak tau juga ya akan bikin bossnya mungkin sih ya gue gak tau juga sih kalau ada boss baru Giorno pasti keren banget sih jadi apa kayak ultimate Giorno gitu atau apa itu masih keren sih dan cara ngesamannya susah banget mungkin ya oh iya dan juga threadnya lagi diilangin sebentar ya temen-temen ya kalau kalian lihat di menu nih ini kalian gak ada menu thread nih karena threadnya lagi dimatikan untuk sementara katanya lagi diperbaikin dan nanti kayak akan di remake ulang gitu apa sih sistem threadnya kayak lagi mau dibuat ulang lah istilahnya ntar jadi lebih bagus katanya sih seperti itu ya dan temen-temen di update ini juga ada beberapa stand yang di nerf ya sama ada beberapa stand yang di buff juga yang di buff itu SPOH sama TWOH bener kan menurut gue ini pasti di buff sih karena kemarin tuh bener-bener nerfnya parah banget SPOH dan TWOH ini jadi pasti di buff sih di update ini ya jadi ternyata bener aja kan di buff yaitu adalah damage nya naik jadi 15% sama range nya juga naik 12% jadi kalian udah bisa farming lagi nih pakai TWOH ya kalau kalian punya tapi temen-temen di force nya di nerf parah damage nya dikurangin 20% sama cooldown nya jadi bertambah 18% aduh jadi ini bukan stand terbaik nomor 2 lagi ya di force ini jadi stand terbaik nomor 3 sekarang jadi lama gak oh iya bener jadi lama temen-temen volcano dimension nya doppelganger nya oh iya bener-bener jadi lama ah sayang banget sih sayang banget ya ya tapi seenggaknya kalian jadi bisa farming pakai TWOH lagi lah temen-temen jadi lebih enak kan farming nya wow udah ada yang dapat di force juga nih si Mirza mantap juga dan untuk KCR temen-temen gue gak tau sih gue bakal bisa beli apa enggak ya karena pertama trade nya lagi dihilangin kan jadi ya nyari duitnya pun susah banget gue gak tau sih gue bakal bisa nyari duit sampai segitu banyak apa enggak karena gue lagi mainin game lain juga ya yang elemental battleground dan itu butuh farming juga jadi gue bingung nih banyak banget game yang butuh farming gitu belum lagi ntar block shoot update lagi kan aduh makin banyak aja grinding gue nih kayaknya gue harus beli robux ya untuk mempermudah tapi gue gak tau juga lah temen-temen ya nanti kita lihat aja ya dan oh iya untuk besok juga ya untuk giveaway jangan lupa kalian dateng ya temen-temen kalian tungguin aja di discord nanti akan gue langsung ngomong di discord silahkan masuk kalian langsung masuk aja ya cepet-cepetan gitu temen-temen dan itu bebas gak ada syarat apapun ya namanya giveaway ya jadi bebas kalian masuk ya masuk gitu dan kita akan langsung turni disitu ya dan untuk hadiahnya udah fix ya temen-temen hadiah ranking pertama itu 200 robux ranking kedua itu adalah 100 robux dan ranking ketiga itu 50 robux so sampai jumpa besok ya temen-temen dan ini gue kasih tau lagi temen-temen ya gue kasih tau lagi nih waktunya itu gak tentu jadi kalian tungguin aja di discord jadi adil gitu menurut gue kalau misalnya gue tentuin pagi jam 8 gitu ya wah itu bakal rame banget sih temen-temen bakal rame banget dan kalian pasti ada yang gak bisa masuk gitu kan jadi kesannya kayak curang gitu loh sama orang-orang yang misalnya internetnya gak secepet kalian atau mungkin mainnya di android jadi susah kan jadi waktunya akan gue rahasiain biar adil ya temen-temen so yaudah sepertinya update-nya itu aja dan itu aja sih yang mau gue kasih tau juga untuk giveaway besok jangan lupa ya sekali lagi nih jangan lupa ya oke deh temen-temen terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa subscribe jangan lupa juga share ke temen-temen kalian supaya channel kita semakin berkembang dan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye chau 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 chau